Itu sekarang yang kita hadapi situasi global sangat-sangat tidak menguntungkan bagi umat Islam. Perang Ukraina dan Rusia yang sekarang belum selesai, entah kapan selesainya, bagi Yahudi menguntungkan, bagi Israel menguntungkan, bagi broker-broker senjata menguntungkan, tapi bagi umat Islam dampaknya luar biasa. Akan menyimpulkan ikhtirobat, sia-sia, ijtima'iyah, ikhtisodiyah. Akan menimbulkan gejolak politik, ekonomi, dan sosial. Jelas pemimpin-pemimpin negara Islam tidak berdaya sekarang ini. Tidak ada pemimpin negara Islam yang berwibawa, yang mampu berperan, memerankan dirinya dalam menyikapi perang Ukraina dan Rusia. Mohon maaf, dulu ada pemimpin Islam yang berwibawa, Raja Faisal, Jaman Nasir, Soekarno, itu pemimpin Islam yang berwibawa itu. Adanya Oki, adanya Rabi Tuhan Alamin Islami, itu Raja Faisal. Adanya organisasi konferensi Islam, itu wadahnya politik kepala-kepala negara, dan ada wadahnya ulama-ulama Rabi Tuhan Alamin Islami, itu Raja Faisal. Ada Liga Arab dulu, ya sekarang masih ada, tapi la haula wa la quata, wujuduhum ka'adamihim. Perang Ukraina-Rusia, yang sangat merugikan dunia ini, tidak ada pemimpin negara Islam yang mengambil manfaat, atau mengambil peran lah, bukan manfaat, mengambil peran. Peran apalah? Peran politik, peran ekonomi, enggak ada. Alhamdulillah sih Presiden Jokowi sudah melancong ke sana, mencobalah ke Ukraina, ke Rusia, hasilnya masih belum kita rasakan. Yang jelas, dampak dari perang ini, BBM naik, gandum naik, semua nanti tepung-tepung dari gandum akan naik semuanya. Iya, Indomie, Supermie, semua akan naik semua. Iya, kalau orang kaya enggak apa-apa, yang orang kecil itu, yang orang miskin itu. Nah, gangguan-gangguan dan hambatan ini, semakin komplek, dibaringi dengan kenaikan minyak goreng, kenaikan harga-harga pangan, kenaikan pajak Pak Nurul Wahid, luar biasa pajak ini berlipat ini naiknya. Semuanya semua naik, memasuki tahun politik, semua fokusnya pada tahun 24 semua, enggak ada yang mikirin masyarakat miskin, enggak ada sudah. Semua lagi mikirin tahun 24 semua, siapa presiden, siapa presiden, yang di daerah, siapa gubernur, siapa wakil gubernur, siapa wakil bupati, berapa koalisi partai ini, berapa koalisi partai ini, sangat-sangat berbahaya, dari perspektif, bangsa, perspektif kerakyatan, kebangsaan. Di sini peranan, lembaga perspektif orang masyarakat, harus memainkan peran, dan menyelamatkan bangsa ini. Dengan syarat, dengan syarat, tetap kita tidak bermain politik. Tidak politik partis, kalau politik kebangsaan, ya. Dengan syarat kita tetap netral, tidak bermain politik. Awas lu ya, jangan dukung capres lu ya. Kalau kita ingin bermanfaat, lebih besar. Tidak lama lagi, kalau predisi ini benar, akan terjadi krisis yang luar biasa. Kalau sudah, terjadi kelaparan krisis pangan, maka pasti, akan terganggu. Antara, stabilitas pangan, ketahanan pangan, dengan stabilitas, politik, ekonomi, keamanan, akan sangat, kait mengkait. Oleh karena itu, Allah juga memperingatkan kita, Perut dulu kenyang, baru aman nanti. Perut lapar, jangan harap kita akan tenang. Ini, beras panen jadi, tapi harga mahal. Kadang-kadang, ada hal-hal yang tidak mudeng saya. Nomor satu, penanam sawit di dunia, tapi minyak goreng, mahal. Bukan hanya mahal, langka lagi, hilang lagi kemarin itu. Itu yang hilang, bukan minyak goreng sebenarnya. Apa yang hilang? Sifat sidik. Sifat jujur yang hilang. Dengan adanya tidak adanya sidik, maka hilanglah minyak goreng. Untuk arah ke sana, mari kita perkuat, atau apa tadi, memperkuat ya, memperkuat persahabatan antara orang-orang Islam. Mari kita tingkatkan ukwah kita, sampingkan dulu perbedaan pendapat, berbedaan puru'iyah. Sampingkan dulu, mari kita prioritaskan kepentingan bersama, menyelamatkan bangsa ini. Wabila khusus umat Islam, yang selalu menjadi korban, dengan tidak berlakunya, sila yang kelima. Jadi Pancasila itu, nomor satu, lumayan, betul masa. Nomor dua, lumayan, kemanusiaan. Nomor tiga, lumayan, persatuan. Nomor empat, lumayan, partai politik, bebas, demokrasi. nomor lima, yang tidak pernah, terwujud, masih jauh panggang dari api. Dan menjadi korban, orang Islam, dan orang Islamnya paling banyak, orang NU itu paling banyak. Keadilan sosial di sini, sesuai dengan, pasal 33, undang-undang dasar 45, keadilan yang proporsional, keadilan yang, apa, yang betul-betul adil. Yang sama sekali, jauh dari panggang dari api. Yang benar, bisa jadi salah. Yang salah, bisa jadi benar. Hukum, katanya, apa, tumpul, eh, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Pokoknya namanya, rakyat kecil, untuk mencapai keadilan, sangat susah, dan sangat mahal. Tapi kalau yang besar, tenang-tenang saja. Solar, langka, langka itu bagi nelayan kecil. Ini solar lagi langka, ini solar lagi sulit nih. Nelayan kecil tapi. Cirebon, berbas, indera mayu itu, tengah-tenang saja. Tapi bagi yang nelayan kapal besar di tengah-tengah laut, ada solar, banyak solar. Yang gak ada itu yang di warangke, Cirebon, indera mayu, tegal, berbas, yang perahu-perahu itu. Maka, dengan semangat silaturahim ini, yang kita kembangkan menjadi silatur fikir, kita tingkatkan menjadi silatur kasbiwal ikhtiar, dan puncaknya silatur ruh, komunikasi spiritual. Mari kita bangun perkuat semuanya ini, demi menghadapi ancaman tantangan yang sangat luar biasa. Belum lagi bicara, apa, api diprediksi oleh, oleh Samuel Huntington, Perang Peradaban. Kita sedang dalam keadaan posisi kalah. HP itu kan Perang Peradaban, Perang Budaya itu. Saya aja sering mencari berita kan, dari detik, atau occasion, atau dari apa, ya beritanya bagus, berita sambolah, ya betul, gak berita apa saja lah, tapi di tengah-tengah berita itu coba iklannya, jorok, porno iklannya. Ya kalau saya gak apa-apa, kalau anak kecil, beritanya gak apa-apa, berita atau apa, bagus, tapi di antara berita kan ya, iklan-iklan yang jorok, yang porno, yang gak patis dilihat, malu melihatnya. Kita ini dalam keadaan kalah. Ini benar apa kata Samuel Huntington? akan terjadi, class civilization, siruat, bayin al-hadurah, kita dalam keadaan kalah, mau gak mau kita takui itu. Jadi, sudah kalah di bidang moneter, kalah di bidang ekonomi, kalah di bidang politik, kalah di bidang senjata, kalah di bidang teknologi, wah kalah semua lah kita ini. Satu, bisa-bisa selamatkan, budaya kita, akhlak kita, mari kita pertahankan. Modal satu-satunya itu. Dengan apa itu semuanya? Dengan ruhul Islam. Kita selamatkan bangsa ini, kita perkuat ukwa ini, dengan semangat Islam. Tapi yang benar-benar, Islam yang membawa rahmat, Islam membawa perdamaian, Islam membawa kemajuan peradaban. Nabi Muhammad telah mencoba, dan berhasil, 15 abad yang lalu, mendirikan masyarakat, Madinah, Mutamaddin, Madaniin, masyarakat yang modern, yang berdasarkan, didirikan di atas dasar, konstitusi, kesamaan visi dan misi. Bukan konstitusi agama, bukan konstitusi suku atau etnik, tapi kesamaan visi dan misi. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad menetapkan bahwa, telah berdiri sebuah umat, apa isinya umat itu? Muslim pendatang, muhajirin, Muslim pribumi ansur, dan Yahudi. Waktu itu Nabi Muhammad mencoba, membangun sebuah umat, yang bineka, yang majmuk, yang plural. Sistem yang berjalan di Madinah ketika itu adalah, muatonah, citizenship, civilize. itulah Darussalam. Nah, ruhul Islam yang sebenarnya, kalau kita kaji betul-betul, kalau kita pahami betul-betul, tidak mungkin akan terjadi, kehancuran di dunia ini. Walawit taba'al haqku awa'hum, lafasadatis samawatu wal ardu wa manfihin. Kenapa, carut maru terjadi, di dunia ini, di dunia Islam terutama. Karena, kebenaran dikalahkan, oleh kepentingan. Itu aja. Kenapa, perang saudara sudah 30 tahun, Afghanistan, Iraq, Syria, Somal, Libya, menyusul Yaman. Kenapa itu terjadi? Walawit taba'al haqku awa'hum, lafasadatis samawatu wal ardu wa manfihin. Karena, ego, kepentingan, hawa nafsu, ketamakan kerakusan, mengalahkan kebenaran. Itu aja kuncinya itu. Dan jangan harap, 50 tahun yang akan datang, masyarakat Islam, di Timur Tengah, akan kembali, kuat akan kembali, menjadi, apa, bangga, kebanggaan kita semua. Jangan harap 50 tahun lagi selesai. Masih panjang ini, masih panjang. Iraq belum selesai, Syria entah kapan selesai, Yemen kapan berhenti, Libya entah, kapan lagi, sampai kapan. Somali, berantakan, Afghanistan, gak karu-karuan. Jangan harap, taqafah, taqafah, kemajuan, tamadun, akan datang dari Timur Tengah. Insya Allah, taqafah, tamadun, datang dari Indonesia. Insya Allah. Maka Indonesia, akan menjadi, qiblat taqafah, wal-haqadun, islaminya. Bukan qiblat sholat dulu ya, bukan qiblat sholat, jangan salah paham. Sebagai ormas-ormas islam, pendiri dan penjongan publik Indonesia, maka kita harus siap, berada di garda depan, dalam mempertahankan, ukhawah watonia, ukhawah, insya, yang kokoh, yang kuat, ini yang satu-satunya, bisa kita harapkan. Semua bidang kita kalah, dan enggak ada apa-apanya kita ini, kecuali satu, mari kita perkuat, budaya kita, peradaban kita, tradisi kita, mari kita bangun, kita jaga. Jadi kalau kita ingin menyelamatkan tanah air, bukan hanya geografi teritorial, tapi budaya, mari kita angkat. Mohon maaf, Pak Yai, Jai Di, mohon maaf, budaya Indonesia, lebih unggul, dari budaya Arab. Contoh kecil aja ya, lewat di depan orang sholat, kalau kita akan risih, ada orang sholat, kita lewat depannya, kita akan risih, alergi, hati itu enggak nyampe itu, enggak tega hati itu lewat di depan orang sholat. Di sana biasa tuh, biasa tuh, lagi syujud, di langkah ini juga biasa itu. Memberikan sesuatu, dengan tangan kiri. Saya waktu jadi ketua umum PBNU, kalau ada tamu dari Timur Tengah, ngasih kartu nama, tangan kiri. Biasa tuh. Betapa, enggak pantas kalau di kita ini, memberikan sesuatu pada tamu, dengan tangan kiri, atau pada orang, sesama, pada orang yang kita hormati, dengan tangan kiri. Pegang kepala orang tua, anak kecil, biasa di sana. Bukan eh, maksudnya enggak, tidak dianggap jelek. Di kita betapa jeleknya itu, anak pegang kepala orang tua. Banyak sekali lah, artinya bukan, boleh kita menjelekan mereka, tidak. Itu hal yang tidak pantas, yang tidak dikitarahkan di sini. maka budaya kita, jauh lebih unggul daripada mereka. Pengajian di mana-mana, maulid nabi di masjid ini, maulid nabi di kelurahan ini, enggak ada di Timur Tengah itu. Iya, enggak ada itu. Pasti ustaz ini laku ini, kalau bulan maulid, bulan rajem. Pasti laku ini cerama ke mana-mana. Dundang ke sini, dundang ke sini, cerama di masjid, atau di, apalah, munasabat apalah, apa pernikahan, apa syukuran, enggak ada di Arab. Itu harus kita pertahankan.